yo halo guys kau temulagi bersama gua disini ya Nah di video kali ini gue mau sedikit ngebahas ya tentang pertanyaan yang udah disampaikan sama temen kita gitu loh ya di channel ini ya jadi ada yang bertanya di salah satu upload via uploadan video gue ya yang eh nunjukin ya bermain coc di postrock itu ya khususnya postrock versi 64bit nah jadi di video kemarin itu ada yang bertanya Bang kalau coc itu dimainin di postrock versi 32bit ya khususnya versi 3 update 8 itu bisa enggak gitu loh work nggak jalan nggak nah disini udah gue buktiin ya jadi jalan guys bisa guys tapi dengan catatannya nanti gue kasih tahu catat notenya itu apa gue mau nunjukin dulu nah disini gue kebetulan ya kebetulan di PC gue itu yang gue instalin versi 3.8 32bit nya ya kalau 32bit itu dia pasti ada label LX nya di belakangnya tapi kalau yang versi 3 update 7 itu labelnya L tapi lebih jelasnya tuh ketawanya disini di build number di build number itu kalau 32bit pasti x86 tapi kalau dia 64bit dia x86 underscore 64 gitu loh nah disini kan gue pakainya versi 32bit ya dan dia gue itu pakai yang Mesa 18 18 atau 20 lupa gue ah 20 nih disini nih ketahuan disini Mesa 20 yang gue pakai nah betulan disini dia Mesa driver nya atau driver VGA nya ke DTEK ya Radeon seri 550 gitu kan terus nah disini ya kernel nya yang paling cocok ya paling cocok ya bukan berarti yang lainnya nggak cocok nggak cocok yang paling cocok itu 510 ya 58 dan 54 itu karena 5.8 54 itu bisa tapi ada beberapa bug ya yang cukup mengganggu gue putusin pakai yang 510 aja gitu loh yang paling mending ya Oke kita langsung cek aja ya ke gamenya nah kalau untuk game itu sendiri Kak gue itu langsung nge-download lewat playstore ya guys enggak lewat apk down atau apk pure dan sebagainya atau pokoknya pihak ketiga itulah kita download apk nya dulu enggak tapi gue downloadnya langsung kesini ini kebetulan playstore nya enggak gue update jadi ya tampilannya yang masih tampilan lama sih kalau udah ke update biasanya agak beda guys disini tombol-tombolnya ini tuh nah tampilan namanya masih seperti ini lah ya ini enggak 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 terlalu penting lah ya nah ini kalian bisa lihat ya udah gue install versinya juga versi terbaru sih ini sebentar gue tunjukin dulu last update nya itu versi berapa ya 14 635 ya versi 14 635 kalau untuk yang sekarang ya ketika udah gue upload video ini ini gue cekin lagi ya cekin lagi ke APPS nya enggak selaut sini download sini aja paling gampang nah nih kalian bisa lihat yang 14 635 ya sama ya Nah ini gue close aja langsung gue coba mainin bisa apa enggak dan sorry misalkan suaranya enggak ke record ya karena gue ngerecordnya itu pakai eh HP atau pakai ini pakai apa namanya capture card gitu nah ikan kalian bisa lihat nih layarnya black hitam nih Nah ini sebenarnya casenya itu seperti ini guys jadi minusnya minusnya sih posrok versi 3 update eh ya versi VT3 update 8 atau yang lainnya lah intinya gitu sebenarnya bukan masalah posroknya juga sih tapi ini sebenarnya masalah di ARM emulation gitu loh air emulation tuh dikendalikan oleh hodini gitu loh ntar gue kasih tahu ya ini kan masih black it black black screen nih nggak bisa dilihat nih Hai nah caranya itu adalah seperti ini guys syaratnya kalian misalkan kalian install postroknya yang versi 3 update 8lx ya 32bit ya dia sudah disertai sama script hodini gitu loh jadi kalian download aja terminal emulator ya download terminal emulator gue saran sih pakai ini jangan pakai yang thermok atau yang lainnya takutnya nanti gagal gitu loh kalian pakai terminal emulator tadi kalian bisa lihat ya kita nggak bisa muter gamenya gitu kan kalian download dulu terminal emulator kemudian kalian kalian buka kalian ketik disini ini bisa digedein nggak ya tulisannya ya takutnya nggak bisa digedein nih ntar gue gedein dulu preference nah font size gue pakai 12pt biar agak gede sama aja anjir ntar ya ntar ya ntar ya gue gedein dulu guys 16 mungkin cukup nah lumayan nih lumayan gede nih nah kalian tinggal ketik aja su itu untuk mengizinkan bahwa si terminal emulator ini di disertai dengan apa ya ya root lah gitu akses root jadi kalau kalian enggak pakai script apa enggak enggak ketikin perintah su nanti takutnya gagal guys perintahnya itu enggak ke eksekusi karena dia letak scriptnya itu ada di sistem root gitu loh Nah setelah kalian ketik su terus kalian enter nantikan ketemunya seperti ini nih udah udah kita udah dapet akses root ya kalian tinggal ketikan perintah sh spasi garis miring-garing ya garis miring install nah ini scriptnya sebenarnya ini guys install garis miring lagi spasi lagi eh enggak enggak perlu spasi enggak papa sih gini aja nih Nah gue coba ya gue coba houdini 6x sebenarnya gini guys di posrok khususnya posrok versi 3 update 8 ya baik itu 64 maupun 30 debit itu udah disertai sama script gitu ns krip ganti houdini houdini yang disediakan itu sebenarnya ada empat ya dari houdini 6-7 gitu ya 67 nah itu kan sebenarnya jenisnya kan cuma 26 dan 7 tapi dia dibagi lagi menjadi dua gitu guys yang versi X dan versi Y jadi ada houdini 6 versi X houdini 6 versi Y houdini 7 versi X dan houdini 7 versi Y gitu loh Nah jadi kalian coba pakai houdini 6 versi X ya ini kemungkinan bisa guys tinggal diantara segera aja nanti akan seperti ini nah kalian jangan takut ya kalau misalkan dia restart sendiri itu itu memang dia eh eksekusinya memang seperti itu gitu loh jadi mohon maaf misalkan video kali ini nih walaupun simple gitu kan tapi nggak efektif ya maksudnya terlalu panjang gitu loh gue ngebacot dan gue ngejelasinnya nah jadi gue mohon maaf ya karena dadakan gitu loh enggak gue maksudnya enggak gue skripin gitu Nah gue pakai karena lima sepuluh gue coba sambil menunggu ya sambil menunggu jadi memang seperti itu guys kalau misalkan koneksi dari layar monitornya terputus ya enggak 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 teraliri listrik dia bakal akan ada garis pelangi itu tadi karena gue nge-recordnya pakai capture card gitu bukan karena gue edit memang seperti itu modelnya gitu loh nah ini kalau gue tanem nih pinik OS 32 bitnya ke SSD mungkin lebih cepat guys bootingnya itu sekitar nggak sampai berapa ya enggak sampai kalau misalkan gue enggak pakai fastboot gitu kan ya dia cuma di bawah 10 detik guys nah ini udah booting nih padahal di artist loh enggak enggak terlalu lama juga sini nah karena ini postrock itu enggak terlalu kompatibel di PC gue jadi loadingnya tuh agak lelet guys disini yes yang paling lancar itu ya di PC gue yang versi 64 bit sih gue sengaja install yang versi 2 32 itu buat ngetes aja gitu loh kalau-kalau ada teman-teman yang nanya Bang game ini bisa nggak di install ke versi ini gitu loh atau aplikasi ini bisa nggak jalan di versi ini gitu jadi gue bisa nyoba dulu sebelum gue jawab gitu kan ini gue biarin dulu ya biar loadingnya kelar dulu takutnya ini bakal agak hang gitu loh kadang yang gue cuma buka nah buka ini aja agak lama gitu atau buka setting kita lihat lagi ya kita lihat lagi versi yang gue gunain masih sama apa enggak nah masih ya versi 3.8 LX 32bit masih pakai kernel yang sama nah mesa ini kebaca ya drivernya driver VGA gua Oke kita langsung aja buka si class of land mudah-mudahan bisa guys soalnya gue beberapa kali nyoba memang harus seperti itu gitu loh nah Alhamdulillah akhirnya bisa ya ini ditunggu aja memang agak tricky ya nanti kalau misalnya kita restart lagi misalkan kita restart ini ya tanpa kita harus ganti odini kadang itu dia nggak kebaca guys jadi kita harus lakuin langkah yang sama kita harus masuk ke terminal emulator ke kita ketikan skrip su kemudian kita ketikan skrip penggantian ke apa ya RM emulasi hodini 6x itu baru bisa jalan jadi ini juga berlaku ke hampir semua aplikasi guys misalkan ada aplikasi nggak bisa kebuka gitu kan ya atau black black screen seperti tadi kalian tinggal coba aja otak-atik hodininya pakai hodini 6x atau pakai hodini 6y dan seterusnya gitu loh 7x 7y kalian coba-coba aja biasanya bisa kalau gue biasanya kayak gitu guys nah ini kita coba lagi ya Oke ini jadi ini akun gue yang gue pakai buat ngetes udah lama gitu nah ini bisa ya normal ya kalau untuk fullscreen ada bug-bugnya guys sama kemungkinan bugnya kalau kita fullscreen nya pakai ini pakai maksimas yang di sini pojok ini dia akan ada bar di atas dan bar di bawah ya tapi kalau kita pakai fullscreen seperti ini seingat gue dia bakal di bawah sini tuh bakal pokoknya bugnya jelek banget nah nih kalian bisa lihat ya ini jelek banget nih bug seperti ini nggak Aduh gitu loh bugnya itu agak mengganggu kalau seperti ini di saran gue kalian pakai maksimas aja tapi ketika kalian klik seperti ini dia bakal reload ulang sih sebenarnya nah kita fullin aja ini nggak bisa dibuka nih nah pasti nggak bisa dibuka nggak bisa dibuka dan black screen lagi ini kalian tinggal tutup aja kalian tinggal tutup aja buka lagi biasanya normal biasanya tapi nggak tahu ya ini kita cek dan tes aja nah kan ngebug lagi jadi seperti itu guys ke seringnya bugnya itu seperti itu di awal-awal bisa dibuka tapi setelahnya itu nggak bisa nah ini langsung aja ya walaupun videonya agak kepanjangan gue mohon maaf kita sekalian ngetes-ngetes aja nih kita coba pakai houdini yang versi lainnya gitu loh misalkan guys huruf gede malahan misalkan gue mau pakai houdini houdini 8 houdini 7x deh 7y aja deh gue tapi biasanya sih kalau game-game Unity engine tuh 7y ya ya tapi class offline kayaknya bukan pakai unity engine deh gitu tapi nggak tahu ya kita coba aja ya houdini 7y mudah-mudahan bisa gitu loh kita coba aja jadi sambil kita menunggu loadingnya kelar ya jadi gue jelasin aja seperti di awal tadi memang agak ribet gitu guys postrock ini enggak seperti Windows dan Windows jelas tidak seperti postrock ya simpelnya simpelnya seperti itu jadi memang agak sedikit tricky sih kalau kalian mau pakai postrock ini jadi enggak selancar yang kalian bayangkan tar gue masuk ke kernel berapa tadi yang default aja deh sama seperti tadi nah jadi seperti itu guys jadi terkadang yang versi 64bit juga bugnya kurang lebih sama gitu loh kadang iya intinya di beberapa komputer atau laptop gitu karena PC atau laptop itu casenya beda-beda gitu loh enggak enggak bisa dipukul rata bahwa versi 3 update 8 yang 32bit casenya sama semua-semua nih di semua laptop enggak beda-beda guys tergantung device-nya gitu jadi kalau ada yang bilang enggak kok di tempat gue bisa kok yang versi 3 update 8 yang 32bit bisa lancar gitu enggak ada masalah pakai kernel sekian pakai mesasnya bisa gitu loh tapi di PC kalian atau di laptop kalian malah nggak bisa kenapa gitu kan ya karena device gitu loh perangkat jadi nggak bisa kalian pukul rata itu nih sambil menunggu lagi biasa ya ini agak ngeblank atau perlu gue tunjukin lagi guys eh gue perlu tunjukin lagi apa enggak ya tunjukin aja lah ya biar resah gitu loh gue tunjukin lagi biar resah ini gue udah klik setting tapi nggak muncul-muncul guys nah ini baru muncul nih memang agak lama ya soalnya versi 32bit di PC gue tuh kayak gini gitu loh lelet banget nah dia masih pakai masih 32bit ini artinya gue nggak rek mereka reka atau mengada-ngada gitu ya ini juga masih sama versi LX juga gitu kan nah ini kita tinggal back lagi kita coba lagi guys mudah-mudahan tidak ada masalah yang versi 7y nah kalau sudah seperti ini ya misalkan ada sekitar lima 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 detik kan atau 10 detik kan tidak muncul seperti ini kemungkinan houdininya itu tidak support guys apa namanya class of clan game atau aplikasi apapun itu kalau tidak muncul apa-apa seperti ini artinya dia tidak support air emulasi houdini sekian gitu loh jadi mau nggak mau kita kembaliin lagi gitu kan mau nggak kita kembaliin lagi tadi kan kita pakai yang 7y coba lagi kita coba kita coba lagi pokoknya disini channel coba-coba kalian mau minta apa aja kalau memang bisa gue ladenin gue ladenin guys install houdini 7x tadi kan 7y kita coba lagi 7x guys tadi 7y apa 7x ya seingat gue sih 7y 6 dan nggak salah sih jadi kalau misalkan kalian nontonnya lompat-lompat nggak dengerin penjelasan gue mungkin bakal miskomunikasi ya tapi saran gue ya apa ya gue nggak maksain juga sih kalian harus dengerin gue gitu kan ya karena juga gue juga bukan orang yang bener-bener-bener gitu maksudnya itu bukan orang yang ya seutuhnya bener lah gitu bisa aja gue salah gitu kan ya karena disini gue sebagai end user sih maksudnya gue sebagai pengguna gitu loh bukan yang bikin nih post-rock bukan yang nge-develop di post-rock gitu loh jadi ya gue berdasarkan experience aja sih pengalaman gitu oke kita sambil menunggu lagi oh iya gue mau sedikit apa ya cerita sih kemarin itu gue kan sempet live streaming ya di channel ini ya live streaming tapi live streamingnya bukan ngebahas tentang game atau apa ya gue iseng aja gitu loh pas kebetulan kemarin itu ada siaran langsung bola ya Malaysia lawan-lawan apa ya lupa gue pokoknya bukan yang tanggal 24 Indonesia lawan curcaw itu ya pokoknya sebelumnya itu loh jadi intinya gue nonton di website A gitu kan ya terus gue live streaming di YouTube kena takdown guys dan gue nggak bisa live streaming lagi kocak padahal udah gue akalin loh gue kasih background gitu kan ya weh tutupin iklannya gue tutupin skornya live skor eh live skor pokoknya skornya gitu masih aja gitu kan kena takdown gue bingung guys mungkin dari kalian disini ada yang paham dengan cara menghindari takdown ketika kita nge-live streaming siarannya orang gitu ya bahasanya itu gimana gitu lebih enggak kena hak-hak cipta gitu ya karena yang paling efektif disitu guys gitu kalau kita mau dapat banyak subscriber gitu kan ya mau dapat banyak subscriber view gitu kan ya misalkan video kita nggak kena takdown itu cepet banget guys karena gue udah buktiin di channel gue yang satunya tentang mancing ikan ya tentang fishing lah itu awalnya cuma 48 subscriber guys awalnya gitu loh ini sambil gue buka-buka aja ya sambil gue cerita gitu kan ya awalnya itu 14 48 subscriber tapi dalam waktu satu jam kurang 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 dari satu jam ya gue bisa langsung lompat ke 760 747 subscriber guys gitu loh nah ya masih versi LX Oke masih sama ya Nah itu aku kocaknya disitu guys kalau mau cari subscriber agak cepet gitu ya kalau yang lagi booming booming atau lagi ngetrend gitu kalian live streaming cepet banget guys tapi ya itu susah banget buat ngindarin copyright atau penek don't take down dari apa ya pelaporan hak cipta itu loh ini kita coba aja nih Aduh udah 19 menit lagi kan kelamaan nih mungkin kalian bakal bosan nah kalau item nah ternyata bisa guys yang X ya jadi dia memang cocoknya yang di X gitu loh baik yang 6x maupun 7x di versi XD yang lebih cocok tapi abis ini kita coba lagi ya kita coba lagi kita close terus kita buka lagi apakah terjadi bug lagi ini kan kondisinya kita tidak ada otak-atik tampilan ya maksudnya ini kita tidak kecilin gitu loh bawaannya kan memang tadi kita di awal kita gedein gitu kan ya ini lancar ya tidak ada masalah tidak ada masalah dan semua tombol lah biasa sih kalau ini ya ini gue 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 close gue close gue buka lagi apakah dia bakal bakal black screen seperti kasusnya yang di 6x nah kalian bisa lihat ya bugnya itu memang seperti ini guys jadi kalian pikir-pikir lagi lah kalau misalkan kalian tidak masalah harus apa ya namanya restart ketika mau main game ini restart lagi restart lagi ya itu terserah terserah kalian lah jadi seperti itu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya memang agak ribet sih tapi itu semua terserah kalian oke ya karena ini videonya udah makan waktu 20 menit dan gue ngomongnya ngalur ngidul nggak jelas ya nggak berfaedah gitu ya gue cukupkan video ini di menit ke 20 ini lah ya oke terima kasih buat teman-teman kalian yang udah nyempetin nonton di nonton video gue lah ya di channel gue apapun itu ya gue terima kasih banget gitu dengan begitu artinya kan ya channel gue ini setidaknya mungkin dari beberapa dari yang nonton itu mungkin cukup bermanfaat lah ya untuk mencari beberapa informasi dan mungkin kalau misalkan ada video gue yang nggak nggak unfedah ya jangan ditonton lah oke memang sulit ya kalau memang kita mau ngebangun apa namanya channel gitu kan ya dari nol gitu kan dari nggak tau apa-apa nah tolonglah ya tolonglah tolonglah ya jangan bully gue gitu ya karena gue juga disini masih newbie gitu loh ya oke sampai jumpa di konten gue selanjutnya selamat menikmati